kita bisa sambil malam disana setiap rumah ya ada anjingnya sama tuh warna putih anjingnya teman-teman nah ini bapaknya tidurnya di atas tuh ngikutin terus nih ada tiga kita bisa melihat pemandangan gunung cermai disana keren banget teman-teman airnya langsung dari mata air ke gunungan cermai dan nikmatinya sudah disediakan tuh oke selamat siang selamat berjumpa kembali dengan video saya jadi hari ini teman-teman saya sedang berada di salah satu perkampungan yang berada di kaki gunung cermai nah ini adalah rumah pertama yang saya lewati di perkampungan ini ya nama kampungnya saya kurang tahu ya dan sepertinya pemiliknya lagi berada di kebun ataupun lagi bekerja ya karena terkunci di sini kan kebawah juga masih ada ini jalannya cukup luas berupa batuan ini nah itu nah disini kok ada tulisan WC umum gitu ya ini cuman udah rusak gitu WC umumnya udah terbengkalin wih astagfirullahaladzim ternyata disini ini ada gogong diambut saya oke tenang 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 nah ini penampakan wah di setiap rumah ya ya ada anjingnya ya sama tuh warna putih anjingnya teman-teman ini ada dua tuh oke saya tidak bisa mendekat ke rumah ini karena takut takut ada gogongnya juga tuh oke saya akan coba kesini meri juga ya ada gogong wih ada ayam lagi aduan kalau kesini mah kayak bukan rumah ya kalau sebuah gedung gitu gedung pertemuan karena bentuknya bukan rumah topi lain wih disini ada anjing kecil-kecil banget ya wih lucu sekali anjingnya kecil ini kayaknya induknya yang tadi ya ini anaknya oke banyak gogong ternyata disini oh ini ada akang ini walaikum kang nojo iya kang ada video pedesaan sawios kan sawios tenang-tenang enggak mohon sekantenan itu kang tumarus pami itu pila apa pila oh mohon itu meren kangge sahawin badinya wang manga pamite lokasi ini dimana kan iya sadar kan sadar oh mohon saya panggintan bumi-bumi warga sana itu warga mah oh itu warga itu saya warung di warga itu saya pilih itu bos-bosan akan saya melola anak itu bukan saya jaga anak urusan anak ada masalah di lebak oh gitu kan saya orang kalih saya saya itu ada orang itu ada induk itu kemana kan induk itu kemana 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 ada opat kemana bukal pak hiji oh mohon di video pada ini kita selesai dalam renang oh mohon kita sudah tahun jalan jalan ibu itu sudah tahun jalan berarti begitu ya beres akan mah langsung sebagai penjaga sekaligus merawat ya Oh mohon-mohon langsung merawat merawat pami kapal itu masih ayak ayat bendungan terpada tata aja kadang cuma biasa perkebunan perkebunan atau peraya bendungan di nyata bendungan on bendungan sadareh Oh paling dia kan mohon-mohon biasa kita dan terhari bola biaskan bias-bias tekanah tekanah bias setelah bilet ayah deh pila gitu paling ya itu ayah ke atas itu ini tapi ayah guguk dua kangnya itu ada pila Oh ayah di menunggu lima ditemui tanggung dari diamannya saya sabar sikit dan pila maya mungkuh mohon tuh tetapi lah Bancang aja dua Oh lupa lih dia mohon jika nate etamata ya nujaga nanya Kang nyata ayat yang urusan enak namanya didiam diurusan pabrik mohon tapi teh tadi teh lewatnya Kang asa kumahatah gitu oke teman-teman saya sama akan yang lagi berada disini sekaligus merawat pila ini ya Kang ya iya biasanya Kang yang menyewa ataupun yang nginep disini orang mana aja Kang yang orang mana aja orang Cirebon orang itu orang-orang orang terima yuk disini tuh mohon-mohon yang punyanya orang karangasam ini mah karangasam mana Kang orang asam itu karangasam lebih munding Oh yang punya pila ini mah Oh mohon-mohon yang punyanya yang itu yang kok punya pabrik nabati Oh iya aduh keren sekali saya itu ya diramah dirawat sama Akang betik sananya ada kolam Kang itu kan itu kolam renang tuh baru sande cuci Oh baru di Akang sedikuras gitu dikuras Oh ntar kesini bahwa itunya bosnya bakal kesini Sabtu Sabtu minggu ya sekaligusnya liburan mungkin ya kami ada di sini ya menikmati malam lebaran intarnya seneng Oh iya 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 berani itu aja kan Oh yang nengal paling tujuh sekarang apun tanya kanya tapi menengah wakil Hai iya enggak aduh nah kalau kalau akan tidurnya dimanakan itu yang bisa Oh ini sama istri enggak sendirian Oh kalau keluarga dimana di karangasam di kampung ya berarti akan disini enggak sama keluarga Enggak sendirian itu yang disitu Oh ini kan disini boleh mau lihat kan enggak papa enggak papa iya makasih akan ya saya review kan iya ini rumah akannya ya maaf dengan akan siapa ini ini teh ayo Pak Arta dengan Bapak Arta pun tanya padahal cacan kenalan jela itu partah mohon maaf saya mau coba lihat ke daerah sini apa ya Iya makasih Bapak nah ini katanya kalau Bapaknya tidurnya di sini temen-temen lo kesananya langsung ke seperti sungai ya ini nanti kalau udah jadi keren banget nih nah ini Bapaknya tidurnya di atas tuh kalau bawahnya gudang ya gudang untuk Oh bukan gudang tapi ternyata ternak kambing ini bawahnya kalau atasnya tempat tidur bapaknya wah itu ini mah area kampung ya seneng ini aduh ngikutin terus nih pada tiga kata Bapak Jakarta ini ya indukannya enggak tahu kemana ini ih keren nih pilanya temen-temen yang mau berkunjung sekaligus mau menikmati suasana pegunungan tuh gunung cermai sana boleh menyewa di pila ini ini aman sekaligus dipantau oleh CCTV tuh CCTV-nya ada di sana ini tuh di kita bisa melihat pemandangan gunung cermai di sana keren banget temen-temen tuh oke Pak barangkali ada yang menyewa ya ya boleh lihat enggak suasana di kolamnya Pak ya ini buat eh para warga Indonesia yang mau datang menikmati suasana pegunungan cermai yang di sana ya boleh menginap di sini ya Pak ya ya boleh iya dan tenang ada Bapak karta nih yang selalu menjaga pila ini sekaligus sama ini nih menghasil Assalamualaikum Pak boleh Pak ini ini langsung ke dapur saya masuknya nih Assalamualaikum Wah ini dan ini seperti ini di tempat bersantainya ini dari kayu kursi-kursinya ya Pak wah ini kolamnya nih kalau udah terisi bisa untuk mandi yang nginap di sini ya kalau kolam renang itu kolam renang Pak ya Oh iya buat renang anak-anak buat dewasa juga bisa keras nih nah ini nah ini pemandangannya keren banget nah ini hilangnya baru dikuras nih sama bapaknya akhirnya langsung dari mata air kegunaan cermai kita coba kesini lihat wow ini tuh lima kolam ikan ih kayaknya bisa besar banget tuh sana Wow ini langsung ke apa ya sana kalau kata bapak katanya itu ada sebuah bendingan namanya bendingan pada rehe itu di sana ini kolamnya keren banget temen 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 luar biasa itu puncaknya disana tuh puncak cermai itu seperti ada bekas bangunan ya yang sudah terbengkale itu oke kita lihat tempat tidurnya dari luar saja ini sudah disediakan tuh ring bed bantal pilih dan ini ada nukisan udah yang lagi berlarian oke dipersilahkan buat keluarga Indonesia yang mau menginap di pilih ini alamatnya ini di perbukitan ini yang sadarehe atau teman-teman di desa payung nah kolamnya lagi diisi lagi dari dikuras ini ada apa nih bawah nih ternyata nih ini ada kamar-kamar yang gak tau ini kamar apa tempat santeng kita bisa sambil malam disana ini ini dapur kurangkali lapar bisa masak mie apapun bikin nasi lewat disini wah keren pemandangannya langsung gunung cermai Bapak iya nah Pak untuk alamatnya sendiri kalau mau ada yang nginep disini itu alamatnya dimana ini Pak alamat apanya yang punya pilih ini pilih ini alamatnya sadarehe sadarehe nah kalau misalkan dari arah majalengka gitu Pak dari majalengka payung ke atas Oh beti patokannya desa payung yapa ya sayung ya desa payung naik ke Bukit sadarehe sadarehe satu jam jalan yang itu yang jelek tuh Oh iya 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 napa Oh kesanunya ke puncak tuh Oh jadi ke puncak sana Pak ah iya kesanudah ada jalan lagi ada jalan lagi jalan itu yang D apa yang oke coran tuh Iya jadi ini juga jalur menuju ke puncak ya barangkali ada yang mau berpetualang puncak bisa lewat sini apa ya Oh resmi itu yang Bupati Oh udah resmi betul apa ya siapa sudah dibuka udah dendakian tepat pendakian ya berarti jalur sadar Hei apa ya iya ya udah Bapak Makasih banget ya saya pamit Terima kasih semoga Bapak sehat selaya dan semoga pilihnya ramai pengunjung ya Pak ya ya Makasih Pak Assalamualaikum salam Oke teman-teman saya akan coba keliling lagi melihat ke tempat-tempat yang lain ya karena ini udah saya review sampai di dalamnya dan ini selalu ngikutin dadah 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 baby baby gogok dadah Oke kita balik lagi dan kalau mereview pilih ini saya agak takut soalnya gogoknya gede-gede banget teman-teman jadi mungkin cukup sampai disini ini saja ya mereview sekaligus eh memperlihatkan kepada temen-temen yang mau menginap nih dipilih ini pemandangannya langsung ke Gunung Cermai keren banget pokoknya ini berada di Bukit Sadarehe di Desa Payung kecamatan Raja Galuh Kabupaten Majalengka Oke saya pamit undur diri Terima kasih baik sudah nonton video ini Oke kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ada gogog ya dadah gogog Oke kita ke sana balik lagi ke motor saya dan sampai jumpa lagi ya 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 ya